Jadi kalau saya ingin nambahkan, teman-teman sekalian, bahwa kita berterima kasih kepada kasus yang sudah terdahulu. Nah, belajar dari kasus-kasus yang sudah terdahulu, dari mulai Wuhan sampai sekarang, sudah ketemu pola-pola pengobatan. Dan akhirnya, tata laksana pengobatan itu nampaknya sudah standar. Secara nasional maupun internasional. Jadi mau dirawat rumah sakit manapun, semuanya sama gitu loh. Mau di Filipin, mau di Indonesia, mau di mana, itu kayaknya protokol atau prosedurnya sudah sama. Jadi sekarang ini untuk penderita COVID itu sebenarnya, don't worry, be happy. Karena sudah ada cara-cara penanganan, dan juga meningkatkan imun, dan mengobati ekses yang diakibatkan oleh virus tersebut. Misalnya, kayak saya, karena ada fenomena, kan obatnya sudah ada, kan gitu kira-kira. Sehingga bagi pasien itu, modalnya hanya mental saja. Nah, cuma masalahnya, karena stigma yang ada di kepala ini sudah negatif saja, disuap aja nggak mau. Padahal, kalaupun positif, itu nggak masalah sebenarnya. Itu lebih baik ketahuan-ketahuan lebih dini. Yang jadi masalah adalah, ketika positif, tidak ketahuan, sehingga penanganannya lebih lama. Dan, apa tadi, dok, 5 hari saja sudah turun kemana-mana, kan gitu kira-kira. Betul, ya itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya, betul. Nah, selama ketika kita deny, gitu, atau enggan juga untuk melakukan COVID, misalnya, ya, misalnya, tanggal 13, saya itu kena. Belum tentu, belum tentu, di PCR ini belum kelihatan di PCR. Selama tanggal 13 sampai 17, sampai 18 di PCR, itu rentan menjadi speeder, ya, dok, ya? Betul. Penyebar, gitu. Nah, ketika 18 saya dipastikan itu, ya, tanggal 19 dipastikan positif, akhirnya saya semua yang ada di rumah itu di, apa namanya, di PCR. Bahkan ketika tanggal 13 sampai 17, saya sudah pisah rangang, ya, ma'estri. Sudah pisah, gitu. Karena, ya, itu tadi. Tapi dokter Oji sudah curiga sebenarnya, cuman dia nggak mau bilang, gitu, ya. Karena belum. Dia hanya minta red.